KERICUHAN 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 Menurut Ketua Umum Zulkifli Hasan, nantinya steering committee yang akan menentukan apakah kedua DPW tersebut dapat mengikuti Kongres Partai selama tiga hari. Kongres Partai Amartya Nasional diadakan di Kendari Sulawesi Tenggara mulai dari hari ini hingga 12 Februari 2020. Ini tempat pelaksanaan Kongres resmi, steering committee sudah memutus bahwa tempat penyelenggaran Kongres adalah di Kendari, walaupun awalnya kita keberatan, tapi yaudah kalau memang keputusan seperti itu kita sepakati. Kemudian tempat penyelenggarannya adalah di Hotel Kelaro dan juga disepakati bahwa seluruh proses registrasi adanya di tempat ini. Jadi semua hal yang dilakukan di luar hotel ini ilegal. Kongres kelima Partai Amartya Nasional mulai dibuka malam ini di Kendari Sulawesi Tenggara. Nah, dalam Kongres kali ini Partai Berlambang Matahari itu akan memilih Ketua Umum Baru dan menentukan siap sikap politik PAN terhadap pemerintahan Joko Widodo. Partai Amanat Nasional menggelar Kongres kelima di Kendari Sulawesi Tenggara pada Senin 10 Februari hingga Rabu 12 Februari 2020. Sebanyak empat calon Ketua Umum diprediksi akan bertarung memperebutkan 590 suara dalam Kongres kali ini. Mereka yang akan bertarung adalah Zulkifli Hasan, Mulfahri Harahab, Asman Abnur, serta Derajat Wibowo. Partai Berlambang Matahari itu juga akan menentukan sikap politik terhadap pemerintah Joko Widodo. Jokowi-Ma'ruf, usai Ketua Umum Baru nantinya terpilih. Hingga kini PAN belum memiliki sikap yang tegas terhadap pemerintahan Joko Widodo. Namun Ketua Umum PAN periode 2015 hingga 2020, Zulkifli Hasan menyatakan partainya mendukung pemerintahan Joko Widodo. Hal ini berseberangan dengan sikap politikus senior PAN Amir Rais yang menginginkan PAN berada di luar pemerintahan Joko Widodo. Lantas, bagaimana masa depan Partai Amanat Nasional di bawah Kepemimpinan Ketua Umum Baru nanti? Tim Liputan CNN Indonesia Dan kemana arah masa depan PAN? Kami bahas dengan arah sumber kami hari ini ada Mbak Titi Anggreni, Direktur Eksekutif Perludem. Selamat malam Mbak Titi, sebelah kiri saya. Dan di sebelah Mbak Titi ada Bang Rai Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya, dan kami juga mengundang bergabung melalui sambungan telepon ada salah satu calon Ketua Umum PAN yang juga sekaligus wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN. Ada Bang Derajat Wibowo. Bang Derajat, selamat malam. Ya, baik Bang Derajat, seberagabung. Mungkin saya ke Bang Rai Rangkuti terlebih dahulu. Bang Rai, ini kalau Anda melihat drama pemilihan Ketua Umum PAN yang dipertontonkan di media Anda, bagaimana Anda menganalisa hal ini? Ya, sejauh ini kalau belajar dari banyak pengalaman partai sih masih terbilang adem. Kalau belajar dari banyak partai. Itu kan cuma kita mendengar tadi ricuhnya pada soal sekitar jam 2 sampai jam 5 sore gitu ya. Terkait dengan keinginan sebagian peserta untuk menutup pendaftaran. Itu ada dua pendaftaran setahu saya tuh. Pendaftaran peserta dan juga pendaftaran calon ketua umum gitu. Yang dianggap sudah melalui jam yang sudah disepakati bersama gitu. Tapi setelah itu kan nggak jatuhnya apa-apa juga gitu. Artinya itu hanya terjadi, terlokalisir pada peristiwa itu. Dan setahu saya pas jam 5 kes ini, setahu saya tidak lagi persoalan. Nanti kita tidak tahu di sidang-sidangnya nanti apakah itu akan diungkap atau tidak. Tapi setidaknya kalau protes-protes yang seperti itu dalam tradisi, entah itu muktamar, kongres ya. Jangankan partai, dalam organisasi-organisasi kemasrakatan juga terbiasa kita lihat di Indonesia ini. Bang Reh, tapi kalau melihat perjalanannya begitu sampai saat ini dilakukan kongres kelima partai amarat nasional. Anda melihat betul atau tidak ada polarisasi begitu vaksi dari Amin Rais. Dan juga vaksi dari Zulha, Zulkifli Hassan sampai saat ini yang kemudian berujung pada apakah pandemi akan mengarah ke koalisi atau oposisi begitu? Kalau vaksi itu selalu ada dan saya pikir vaksi Amin Rais itu selalu ada di hampir semua kongres ya. Misalnya sejak dari beliau selesai, langsung diberikan kepada Pak Sutrisno Bahir selesai saat itu. Berganti kepada Pak Tahata Rajasa, lalu ke sekarang Pak Zul gitu. Itu semua Pak Amin Rais itu punya vaksi sendiri-sendiri gitu. Nah, dan sejauh ini yang kita lihat, vaksi Pak Amin Rais memang selalu memenangkan kongres gitu. Baik, coba kita konfirmasi ke Bang Rajat. Bang Rajat yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype. Bang Rajat, apakah betul itu ada vaksi-vaksi Amin Rais, begitu juga Zulha di tubuh PAN sekarang menjelang kongres kelima ini? Kalau vaksi-vaksi yang keras itu enggak lah. Cuman mungkin beberapa teman berkumpul sudah menjadi kluster untuk dukungan terhadap keempat calon itu biasa saya rasa. Kalau Anda sendiri, dari dukungan sendiri Anda melihat sejauh mana kans atau peluang Anda untuk kemudian bisa... Apakah Anda berada di kedua vaksi tersebut atau Anda keluar dari vaksi tersebut? Ya, saya juga tidak membuat vaksi sendiri. Pokoknya saya maju sebagai salah satu caketum. Kemudian saya komunikasi silaturahim dengan teman-teman peserta kongres. Sudah banyak sekali ya, sudah ratusan. Tapi memang saya tidak memakai metode untuk kumpul rame-rame yel-yel begitu. Saya lebih mengutamakan pertemuan yang dialogis, semacam fokus grup discussion begitu. Ada antara 5 sampai 11 voters biasanya dalam satu kali pertemuan. Biasanya itu sekitar 3 jam, sehingga aspirasi mereka itu bisa kita serap ya. Apa yang terjadi bisa segera kita respon. Makanya misi yang saya tawarkan itu sebenarnya lebih banyak merespon apa yang menjadi masukan dari teman-teman para ketua DPD terutama ya. Juga ada sekretaris DPW dan ada beberapa ketua DPW. Jadi ya kita lihat saja apakah nanti model dialogis ini akan membuat teman-teman akhirnya bergerak untuk menjatuhkan pilihan ke saya atau model yel-yel yang lebih berhasil. Kita lihatlah. Saya tidak, saya kan akademisi biar bagaimana juga ya. Jadi saya tidak suka main klaim. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya di kongres. Baik, Mbak Titi ini tadi dikatakan oleh Bang Reh ada faksi-faksi yang terbentuk otopolarisasi begitu ya. Dari kedua kutub Amin Rais ataupun Zulhas begitu. Tadi juga Bang Rajit mengatakan tidak ada di faksi tersebut. Kalau Anda melihat sebetulnya untuk keseimbangan partai di pemerintah begitu, koalisi dan juga oposisi begitu. Posisi PAN sebetulnya yang idealnya bagaimana sih Mbak? Ya, kalau kita lihat pemilihan ketua umum PAN memang selalu punya kejutan ya. Misalnya dari Pak Amin Rais ke Sutrisno Bahir, mungkin bagi kebanyakan konstituen PAN figur Pak Sutrisno Bahir tidak terlalu mengakar pada waktu itu. Tapi kan kemudian beliau terpilih menjadi ketua umum. Dan saya kira dalam konteks publik itu juga suatu kejutan. Lalu kemudian dari Pak Sutrisno Bahir ke Pak Hatta Rajasa, mungkin korelasi politiknya tidak terlalu mengejutkan. Tetapi dari Pak Hatta Rajasa ke Zulhas kan dinamikanya juga sangat luar biasa. Dan sosok Amin Rais memang menjadi figur sentral yang ikut mempengaruhi dalam setiap Kongres PAN dan itu harus kita akui. Tetapi kalau kita lihat posisi PAN hari ini, dari pemilu 1999 sampai 2019, posisi perolehan kursi PAN itu paling rendah adalah pemilu 2019. Jadi ada penurunan perolehan kursi di mana perolehan kursi tertinggi itu 2004. Kita tahu lah bagaimana strategi PAN memanfaatkan proporsional terbuka dengan menghadirkan figur-figur publik, figur-figur yang dikenal oleh publik dan populer untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Tapi kan semakin ke sini ternyata terutama di 2019 itu menjadi titik balik. Nah bagaimana posisi PAN sekarang? Maka PAN menjadi penting untuk kemudian mendapatkan figur ketua umum yang bisa menata organisasi karena tantangan 2024 sangat besar. Kan pilihannya kalau mengikuti tren, misalnya dari suara yang sekarang, itu penurunannya kan 2014, lalu 2019 turun. Nah ini harusnya bisa mencari ketua umum yang satu, bisa menguatkan struktur organisasi, lalu kemudian menginternalisasi ideologi secara lebih spesifik bahwa PAN adalah partai produk reformasi yang punya nilai pembeda. Sehingga posisinya di 2024 itu lebih kuat lagi. Dan kalau melihat ilustrasi itu untuk kepentingan jangka panjang, bukan sekedar pragmatis, maka PAN lebih strategis kalau berada di luar pemerintahan yang ada saat ini. Oke, oposisi begitu ya. Walaupun kita tidak mengenal oposisi ya dalam sistem presidensialisme kita, tetapi akan lebih strategis bagi PAN dalam konteks elektoral dan juga memperkuat demokrasi kalau dia tidak menjadi bagian dari pemerintahan. Ya Bang Re, betul atau tidak? Ya silahkan. Saya mau nanggap ini dulu, kalau ada kejutan-kejutan dalam menuju ke kongres ini, menurut saya ada beberapa yang memang semacam kejutan kecil gitu. Pertama, asumsi kita kan Pak Zul dengan Pak Amin ini akan berduet gitu. Artinya nggak akan, malah jadi sebersarangan sekarang kan gira-gira gitu. Tentukan alasan historis dan juga alasan bersifat kekeluargaan. Pak Zul ini dulu dibesarkan oleh Pak Amin, kan gira-gira gitu ya. Dan kemudian ada hubungan kekeluargaan sekarang, di mana Pak Zul dan Pak Amin itu adalah besanan, kan gira-gira gitu. Jadi, asumsi awalnya Pak Zul ini di backup habis oleh Pak Amin Rais. Faktanya nggak gitu. Tiba-tiba didorong mas Raja Wibowo, sehingga saya ya, yang kemudian didapatkan dengan Pak Zul gitu ya. Pada awal pidato pembukaan rencana kongres dulu, sehingga saya sekitar bulan Desember atau November kemarin gitu, yang ada tragedi yang bawa palu sidang katanya itu gitu ya. Pak Amin mengungkapkan bahwa dia tidak bersamaan dengan Zul, tapi sedang mengintrodusur Mas Amin Rais untuk naik ke panggung gitu. Nah, mengejutkan yang ketiga, sekarang malah Amin Rais terdengar lebih dekat kepada Mulfahri Harahab dibandingkan dengan Mas Derajat Wibowo gitu. Jadi, tiga pengecut, tiga peristiwa yang buat kita agak sedikit terkejut gitu ya, dengan kongres panini gitu. Jadi, berpisahnya Pak Amin dengan Zul, Pak Amin mendorong awalnya Pak Derajat Wibowo gitu, tapi sekarang terdengar Pak Amin lebih condong ke Mulfahri Harahab dibandingkan dengan Derajat Wibowo. Mungkin Mas Derajat bisa menjelaskan lebih. Silahkan, Bang Derajat di elaborasi ini. Apakah benar dinamika politik ini terjadi seperti yang dikatakan oleh Bang Rai Rangkuti? Ya, kalau di dalam partai kan biasa ya, tapi apa namanya, yang jelas semua kader memiliki kesempatan yang sama untuk maju sebagai calon ketua umum. Dan saya memutuskan untuk maju, jadi saya rasa saya tidak perlu membahas lagi yang sudah lalu begitu. Sekarang yang penting adalah bagaimana membawa PAN ke depan. Saya sepakat tadi bahwa yang pertama memang PAN akan lebih bagus kalau di luar pemerintahan. Dan saya sudah komunikasi dengan pihak pemerintah, sudah saya sampaikan kita di luar pemerintah, itu menjadi mitra untuk mencari solusi kebijakan yang terbaik. Saya beri contoh misalkan BPJS, insya Allah kita sudah menyiapkan solusi BPJS yang tidak perlu menaikkan premi BPJS. Ya, nanti tinggal kita diskusikan apakah solusi ini bisa berjalan atau tidak. Kemudian juga solusi masalah, apa namanya, hal-hal lain lah ya. Jadi, intinya posisi kita firm di luar pemerintahan. Kita ini anda ya begitu ya, Bang? Perbaikan internal, saya lebih suka bicara perbaikan internal. Oke, Bang Terajat. Mungkin Mbak Titi, ya, silahkan loh Rai. Kalau masalah keuangan partai, ya kan ya, kemudian juga termasuk otonomi bagi teman-teman di DPD, ya. Termasuk bagaimana, Pak, organisasi. Karena semua partai itu merasa kesulitan ketika menjelang pemilu untuk menyediakan saksi. Nah, bagaimana kita cari solusi untuk penyediaan saksi. Itu yang saya komunikasikan terus dengan teman-teman. Tapi dalam konteks nasional, saya sepakat dengan Mbak Titi tadi, untuk kepentingan demokrasi kita, itu partai seperti PAN memang harus tetap di luar pemerintahan. Tapi tidak asal kritik, tidak asal teriak, ya, itu kita betul-betul adu ide, adu argumentasi untuk mencari solusi yang terbaik. Sebagai contoh ini, masalah pembiayaan partai misalkan. Saya selalu sedih dengan banyaknya politisi yang bermasalah di KPK. Dan kita pembiayaan partai itu dulu Rp108 persuara naik menjadi Rp1.000. Padahal hitungan ekonomisnya itu adalah sekitar Rp20.000 persuara. KPK mengusulkan Rp10.000 persuara, tapi belum ada persetujuan dari Kementerian Keuangan maupun teman-teman. Nah, saya ingin PAN menjadi bagian pelopor yang terdepan untuk melakukan reformasi keuangan parpol, ya. Bahkan parpol harus bisa diaudit oleh BPK dan seterusnya supaya transparan, supaya good governance, dan juga untuk mengurangi dorongan bagi kader-kader parpol, itu untuk korupsi. Entah dia ada di legislatif, di eksekutif, dan sebagainya. Ya, Bang Derajat, kemudian bagaimana Anda bisa menjelaskan, Bang Derajat, bagaimana Anda bisa menjelaskan situasi di menjelang kongresman yang sempat memanas tadi siang, Bang? Itu memang ada dinamika, dan saya cek tadi tampaknya ada teman-teman dari luar yang diajak, yang kemudian ada salah paham, dan kemudian karena mungkin situasinya panas, jadi kemudian ribut, ya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi, karena itu saya selalu pengen, saya selalu sampaikan kongres ini, ayo gembira-gembira saja, adu ide, ya, nggak usah gontok-gontokkan, ya. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Terus terang saja, itu tidak bagus buat PAN kalau sampai ribut, apalagi kan zaman sekarang bisa muncul di medsos, bisa muncul di TV, itu promosi yang jelek buat Partai Amanat Nasional, sebagai partai yang mengedepankan, apa namanya, intelektualitas, yang mengedepankan sesuatu yang objektif, dan di antara internal PAN ini kita saling memanggil dengan saudaraku kok. Masa panggilan saudaraku harus pakai rusuk seperti itu, gitu. Jadi, saya berharap setelah ini kepala dingin akan muncul, sehingga kemudian kita bisa melaksanakan kongres dengan baik. Baik, Bang Derajat Bangre, ditahan dulu, nanti kita juga akan meminta pendapat Anda tentang polarisasi kekuatan ini, bagaimana peluangkan masing-masing calon ketua PAN-4. Usai Jidah, CNN Indonesia Prime News, segera kembali. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News, kita masih membahas soal masa depan-PAN setelah kongres kelimapan dikendari ke Bang Derajat lagi. Bang Derajat, kalau Anda melihat pemetaan dukungan bagi para calon ketua umum PAN, begitu Anda memetakan diri Anda ada di mana, Bang Derajat? Ya, Insya Allah sih, kalau garis tangan Allah menakdirkan, Insya Allah bisa jadi ketua umum. Oke, amin ya. Ada beberapa calon lain. Tergantung Rai aja, Rai gimana itu di sana. Oke, Bang Derajat mungkin mau menanggapi. Masa, masak. Bisa ya. Ini tentu sangat gembira kita, kalau orang seperti Mas Derajat bisa memimpin partai, gitu. Saya kenal beliau sejak dari, sudah sangat lama sekali kan, kira-kira gitu. Dan wajah yang sebetulnya tepat kalau Mas Derajat bisa memimpin partai seperti PAN ini, gitu. Tapi kalau dikalkulasi secara lapangan nih, gitu loh kira-kira, justru yang dugaan saya, Mas Derajat ini masih dalam posisi ketiga. Oke, posisi pertama adalah? Tentu saya masih ketua umum. Oke, incumbent. Dia seperti umumnya ya, minimal dia sudah dapat 20%, 30%, gitu. Yang kedua tentu saja orang yang dibawa oleh Pak Amin. Dalam hal ini Pak Mufahri Harahab kan, sejauh ini yang kita dengar sekarang. Nama Pak Mufahri Harahab yang didekatkan dengan Pak Amin Rais, gitu. Nah, yang ketiga adalah, saya kira baru Mas Derajat Wibowo. Yang keempat mungkin Pak Asman ya, Abrur, gitu ya. Nah, tapi segalanya tentu saja berubah, gitu. Nah, cuman kalau saya dengar tadi penjelasannya Pak Derajat, Pak Mas Derajat ya, itu memang elok kalau berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, gitu. Tapi sebagai tema untuk dalam Kongres, saya kira tidak cukup menarik juga bagi peserta Kongres, gitu. Bang Rajat, mungkin ini bisa dijawab, nih. Kenapa tidak mengundang Presiden Jokowi? Apakah ini benar-benar PAN sudah men... Sebentar dulu, sebagai contoh misalnya. Hari ini kita mendengar Mufahri misalnya mengkampanyekan bahwa dia siap tidak akan menjadi menteri dan calon presiden 2024 yang akan datang, semata-mata mengurusin partai. Nggak, dia nggak menerima pejabatan apapun. Maksud saya, itu kampanye yang justru cocok untuk Kongres, misal FAN, gitu. Kalau yang disebutkan oleh Mas Derajat itu, itu artinya cocok kalau berhadapan dengan di luar, gitu. Tapi nggak cocok untuk isi kampanye ke dalam, kira-kira. Oke, begitu Pak Derajat? Kurang lebih ya? Nggak, nggak juga. Kan saya komunikasi tadi, saya sampaikan, saya pertemuan dialogis dengan teman-teman. Dan mereka betul-betul membutuhkan figure yang bisa membawa PAN itu berkibar di tingkat nasional. Jadi, tapi yang soal internal, itu ya saya sampaikan juga. Makanya pertemuan saya dengan teman-teman itu setiap kelompok itu bisa 3 jam, 4 jam, 1 kelompok, gitu ya. Jadi begitu. Jadi ya mungkin kita lihatlah hasilnya di Kongres bagaimana. Kulit saya kan hitam. Dan saya insya Allah punya stamina kuda ya. Siapa tahu jadi kuda hitam kan bagus juga. Oke, Bang Derajat, apakah dengan tidak diundangnya Presiden Jokowi dalam Kongres kelima dari Partai Amerit Nasional ini benar-benar sudah menentukan posisi dari PAN sendiri ada di luar pemerintahan, begitu? Bisa digambarkan seperti itu? Gimana, gimana? Apakah dengan keapsenan Presiden Jokowi di Kongres kelima PAN ini benar-benar sudah menunjukkan sikapan bakal ada di luar pemerintahan? Benar. Tidak, saya rasa kalau sikapan di luar pemerintahan, pemerintah sudah tahu dan saya sudah komunikasikan juga dengan beberapa menteri beliau. Dan kalau saya yang nanti terpilih sebagai ketua umum, tentu saya akan menemui beliau, karena beliau ini Presiden Republik Indonesia, gitu ya. seluruh rakyat Indonesia, jadi tentu kita, saya tentu akan meminta waktu untuk bertemu beliau, tapi juga saya akan menyampaikan ke beliau bahwa posisi kita di luar dan kita akan menjadi mitra di dalam perdebatan kebijakan. Dan teman-teman di daerah sangat senang sekali kalau PAN itu berkibar dalam diskursus kebijakan di tingkat nasional, itu mereka sendiri yang menyuarakan. Mereka sendiri yang menyuarakan karena memudahkan mereka untuk menjual partai itu di grassroots. Itu yang mereka sampaikan, ya. Karena kalau tidak ada tokoh yang berkibar di tingkat nasional, itu mereka betul-betul berdarah-darah di bawah, akan ditanyakan PAN apaan, gitu. Tapi kalau ada tokoh yang berkibar di tingkat nasional, jualan mereka di grassroots itu jadi lebih mudah dan mereka lebih mudah untuk mendapatkan voters. Oke, kemudian... Kalau menurut saya gitu ya, kalau PAN itu menyatakan oposisi kepada Pak Jokowi adalah isu yang paling laku di Kongres ini. Oleh karena itu, kalau dilacak ke empat, sekarang ada empat nama yang sudah resmi mencalonkan diri, gitu. Hampir semuanya mengatakan memang, apa namanya, menempatkan posisi mereka sebagai oposisi terhadap Pak Jokowi, gitu. Nah, pertanyaannya sebetulnya bukan di situ lagi. Ini oposisi lembut atau oposisi keras, kira-kira gitu ya. Oposisi yang kuat atau oposisi yang lembut, gitu. Kalau lihat stylenya, Mas Nerajat tadi, saya kira dengan Pak Asman, plus juga dengan Pak Jul, saya kira mereka akan lebih memilih posisi lembut itu. Atau kalau Anda sebutkan tadi, kalau Mas Nerajat lebih istimewa lagi, oposisi cerdas, kira-kira gitu ya. Tapi Mulupahri, karena dia mungkin bersamaan dengan Pak Amin, gitu ya, Pak Amin, saya kira justru akan mengambil posisi benar-benar kelihatan keras dengan Pak Jokowi, dan saya kira ini isu yang justru akan cukup, apa namanya, mendapat sebutan di Kongres PAN ini, gitu. Nah, apa artinya gitu? Artinya, kalau mau sedikit menaikkan elektabilitas di lingkungan peserta Kongres PAN ini, Anda harus memperlihatkan wajah kepada peserta Kongres, bahwa Anda betul-betul berhadapan dengan Pak Jokowi, mengambil posisi sebagai mitra oposisi keras, gitu loh. Bukan mitra oposisi lembut, atau mitra oposisi cerdas alanya Mas Nerajat Ibowo ini, gitu-gigit. Mungkin kita kembali-kita, kalau Anda melihat posisi PAN yang kemudian sudah menyatakan akan ada di luar pemerintahan, tapi oposisi keras atau lembut tadi nanti ditentukan oleh masing-masing calon ketua umum. Kalau Anda melihat, apakah nantinya ini akan berpengaruh terhadap suara dari PAN sendiri pada pemilu ke depannya? Iya, terlepas dari soal elektoral ya, tetapi sebenarnya ada situasi demokrasi yang memerlukan kehadiran partai politik sebagai kekuatan penyeimbang. Kalau kita lihat berbagai indeks demokrasi global, itu memposisikan bagaimana walaupun tidak signifikan, kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan. Dan itu ditentukan oleh misalnya beberapa praktik kekerasan, lalu kemudian penyampaian pendapat yang cenderung dibatasi, maka kemudian ditambah lagi sekarang misalnya, posisi dominan pemerintahan yang didukung oleh partai-partai politik, membuat kemudian suara itu menjadi tidak berimbang. Walaupun kemudian selalu ada yang mengatakan bahwa walaupun kita bagian dari pemerintahan, kita tetap bisa kritis kepada kebijakan pemerintahan. Notabene praktiknya kan tidak begitu gitu ya, setiap ada posisi pemerintah yang memerlukan kritik dari DPR, cenderung ada intervensi dari pimpinan partai untuk membuat harmoni situasi. Nah di sini posisi PAN menjadi penting, sehingga Kongres ini sebenarnya ada dua yang menjadi keinginan tahuan publik. Satu tentu siapa yang akan menjadi ketua umum, karena di PAN tidak pernah ada ketua umum dua periode, ini agak berbeda dengan partai politik lain. Kalau ada partai politik lain yang melanggengkan ketua umum gitu ya, tanpa pergantian, tetapi PAN selalu punya dinamika. Bahkan ketika misalnya dari Pak Hatta ke Pak Zul, itu kan selisih enam suara begitu ya, tapi mereka bisa soft landing tuh peralihannya. Meski ada kejutan baru berapa lama Pak Zul ini berbelok arah, langsung masuk kekuasaan. Nah ini yang ingin diketahui yang kedua adalah posisi politik tadi. Saya kira kalau soal strategisnya dari sisi elektoral, kepentingan 2024, maka memang PAN harus tegas menyatakan baik ke dalam atau keluar, untuk berada sebagai mitra yang menjadi ya bisa dibilang oposisi bagi pemerintah. Karena kenapa? Kenapa PAN tidak bisa mengimbangi PKS misalnya, di dalam mendulang efek ekor jas atau efek suara dari kandidat presiden yang mereka usung. Karena memang ada kegamangan untuk membangun kesamaan citra dengan kandidat presiden yang mereka bawa. Mari tadi Pak, derajat betul sekali bahwa yang diperlukan oleh PAN saat ini bagaimana mengembalikan performa dan citra partai sebagai produk reformasi. Nah kalau itu kan yang diisi oleh Pak Amin Rais sehingga 2004, itu posisi tertinggi perolehan kursi PAN didapat memang dibawa ke pemimpinan Pak Amin Rais. Nah figur-figur reformasi itu juga masih banyak yang bergabung di dalam. Problemnya adalah tenggelam oleh kemudian diskursus politik dan ketidakmampuan beradaptasi dengan kemutahiran situasi politik saat ini dan menghadirkan posisi genuine PAN sebagai politik alternatif produk dari reformasi. Oke Bang Derajat, kemudian tentang oposisi cerdas yang tadi Anda sempat sebutkan. Apakah Anda yakin dengan oposisi cerdas ini kemudian bisa mendongkrak lagi popularitas atau image dari PAN pada let's say pemilu Pilpres ataupun Pilek selanjutnya? Oh ya insya Allah bisa dan itu juga yang disampaikan oleh para voters ya, teman-teman ketua-ketua DPD. Mereka kan juga melihat track record, track record Bang Zul, track record Pak Asman, track record Mulfahri selama jadi ketua fraksi dan mereka juga melihat track record saya, mereka melihat siapa yang selama ini konsisten menyuarakan berbagai hal yang sesuai dengan jati diripan sebagai partai reformis. Saya rasa track record itu sudah membekas di teman-teman, ya kita tinggal lihat saja apakah nanti hasilnya bagaimana gitu. Kalau saya sih tidak mau berandai-andai, pokoknya yang penting saya berusaha setelah itu ya kita serahkan pada yang di atas juga kepada para voters. Mau minta maaf saya harus pamit karena kayaknya pembukaan sudah mulai ini. Baik Bang Deraja Tibo. Terima kasih banyak, terima kasih banyak Ray, Mbak Titi, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bang Deraja Tibo. Kami harapkan Anda sukses begitu ya pada pemilihan ketum di Kongres kelimapan di Kendari. Dan usaha jenayah CRN Indonesia Prime News masih akan kembali dengan topik tetap masa depan-pan pada Kongres kelimapan di Kendari. Usaha jenayah berikut tetap bersama kami. Ya Anda kembali bersama kami di CRN Indonesia Prime News. Kita ke Bang Rai Rangkut yang minta selanjutnya. Bang Rai kalau Anda tadi menyimak pernyataan dari Bang Deraja tentang oposisi cerdas begitu. Kalau melihat track record dari PAN sendiri, apakah benar-benar kemudian PAN ini bisa menjalankan oposisi secara cerdas? Atau Anda punya definisi lain terhadap dinamika politik yang dimiliki oleh PAN? Kalau untuk kepentingan Kongres menurut saya definisi oposisi cerdas itu dugaan saya agak kurang laku. Karena secara umum tadi sudah digambarkan juga oleh Mas Derajat, peserta Kongres itu sebetulnya menginginkan agar posisi PAN itu berada di luar. Nah itu yang saya sebutkan tadi, hampir se-4 kandidat ini akan menjual isu itu. Menjual bahwa mereka akan menempatkan PAN sebagai partai oposisi terhadap pemerintah yang sekarang. Nah masalahnya adalah kadar gitu. Apakah Anda oposisi yang keras? Apa Anda oposisi moderat? Atau seperti Mas Derajat mengatakan tadi oposisi cerdas gitu. Nah kalau kita lihat suasananya gitu ya, yang sejak dari Pilpres ke sini yang terbangun, saya kira suasananya adalah menginginkan PAN itu menjadi oposisi keras. Nah oleh karena itu mungkin sikap calon ketua umum, tanda kutip jualan mereka kepada para peserta Kongres adalah menjelaskan posisi yang keras ini terhadap Presiden gitu. Lihat saja nih, ini Kongres yang tidak mengundang Presiden gitu. Itu saya sebetulnya untuk mengatakan sinyal yang sangat kuat, untuk mengatakan bahwa kita ini harus oposisi kira-kira gitu. Dan oposisinya keras. Saking kerasnya, Presiden pun tidak diundang di dalam pembukaan Kongres yang ada gitu loh. Nah oleh karena itu, kalau tentu ya konteknya ke dalam bukan keluar ini saya gitu ya, kalau konteknya ke dalam gitu, setidaknya empat calon ketua umum ini harus memperlihatkan kira-kira program apa, cara-cara apa, sikap seperti apa. Yang memperlihatkan wajah mereka adalah calon ketua umum yang bisa melakukan oposisi terhadap Presiden yang sekarang ini dengan cara yang sangat keras tadi itu. Kalau Anda melihat siapa Bang kira-kira? Saya sudah petakan tadi kan, misalnya Pak Jul itu saya kira masih ada di batas moderat gitu ya. Kalau Bung Asman, Anda tahu sendiri dia pernah menjadi anggota kabinetnya Pak Jokowi gitu ya. Kemudian juga Mas Nerajat, bahkan beliau mengatakan saya berdiri di posisi oposisi cerdas istilah beliau kan. Yang tersisa adalah Mulfahri. Dan kebetulan Mulfahri juga berada, di belakangnya adalah ada Pak Amin Rais gitu. Dan kita tahu sendiri Pak Amin Rais adalah orang yang begitu keras berhadapan dengan Pak Jokowi. Jadi kira-kira kalau dilihat dari isu ini, Mulfahri mungkin unggul gitu ya. Tapi kalau dilihat dari soal, apa namanya, kelamaan, wibawa, kemampuan penetrasi, tentu saja Pak Jul bisa lebih unggul. Karena dia menjadi ketua umum gitu. Tapi kalau dilihat dari threat record, ketokohan nasional, kelamaan membangun organisasi gitu, mungkin Derajat bisa menjadi unggul gitu. Jadi semua calon-calon ini punya keunggulan masing-masing, yang saya tidak tahu, mana dari keunggulan mereka ini yang memang mendapat apresiasi yang cukup dari peserta Kongres di Pantai. Tapi apakah Anda melihat begitu keberadaan Amin Rais sendiri masih ada di posisi sentral, untuk kemudian suara para voters nanti di Kongres? Kalau Derajatnya, kita buat Derajat deh, mungkin sentral, nggak terlalu ya. Kalau misalnya waktu, kali pertama yang memunculkan Pak Sutrisno Bahir, fullnya 80 persen gitu. Artinya, kalau Pak Amin mengatakan saya lebih dukung ini, 80 persen pesertanya akan ikut kira-kira gitu ya. Saya kira akan menurun sedikit ketika Pak Hatta Rajasa muncul gitu ya. Mungkin di angka 70 atau 60 persen. Dan sekarang, ketika Pak Zul juga muncul, agak menurun lagi gitu. Saya kira sekarang jauh lebih menurun lagi kira-kira gitu ya. Karena seperti Anda ketahui sendiri, Mas Derajat ini adalah orang yang kita anggap, ya kita kenal saling dekat dengan Pak Amin Rais dulu. Sepanjang sebelum Kongres ini gitu. Tapi ternyata dan kenyataannya adalah Amin memilih bersebelahan dengan Pak Amin gitu. Pak Amin punya kadir sendiri, calon sendiri yang akan didorong untuk jadi ketua umum di Kongres ini gitu. Artinya apa gitu? Artinya orang-orang dekat dengan Pak Amin sekalipun sekarang, kelihatan sudah mulai mengungkapkan bahwa mereka bisa tidak sejalan dengan Pak Amin Rais gitu. Jadi tentu akan ada pengaruh gitu. Cuma pengaruhnya tidak akan sebesar pada Kongres-Kongres sebelum ini gitu. Saya kira nggak sampai 50 persen, bahkan mungkin di bawah 50 persen gitu. Baik, baik. Mungkin ke Mbak Titi, kalau Anda melihat ini kan PAN sudah menentukan pilihan ada di luar pemerintahan. Artinya koalisi gemuk yang mungkin terjadi dengan adanya beberapa cahak ketum yang ingin menjadi koalisi pemerintahan begitu. Ini bisa terhindarkan? Sudah ideal kah? Posisinya PAN ada di luar pemerintahan? Ya, yang menjadi tantangan terbesar PAN adalah, apalagi di tengah wacana elit politik kita misalnya, yang ingin menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Kan sekarang diskursusnya RUU Pemilu sedang akan segera direvisi, dan ada diskusi beberapa partai ingin menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 7 persen. Lalu kemudian ada yang menginginkan bahkan lebih dari itu. Maka posisi PAN sebenarnya harus dilihat dalam kepentingan dan prospektif politik jangka panjang. Mau dibawa kemana partai ini? Maka kemampuan mereka memilih ketua umum yang mampu mengkonsolidasi organisasi partai menjadi penting. Termasuk juga membangun kaderisasi kepemimpinan politik nasional. Karena sedikit banyak, ini akan berpengaruh pada strategi mereka menghadapi 2024. Oke, mereka adalah produk reformasi. Tetapi kemudian tidak mampuan, kurang mampunya mereka membangun keterhubungan dengan akar mereka sebagai bagian dari proses reformasi yang membuat mereka mendulang suara pada 1999 dan 2004. Itu akan menjadi problematik. Walaupun misalnya kalau dari sisi naik turunnya kursi, naik turunnya kursi PAN itu tidak terlalu signifikan. Dibandingkan dengan P3 misalnya. Mereka masih mampu membangun citra sebagai kelompok modernis. Tetapi itu tidak cukup. Karena kenapa 2024 itu tidak ada petahana? Nah, semua partai punya peluang dan punya kemungkinan. Dan yang diperlukan adalah membuat identitas yang membedakan PAN ini dengan partai-partai lain. Kalau dulu misalnya PAN pernah dikenal sebagai partai artis nasional gitu ya. Ternyata kan strategi itu sudah menjadi common strategy. Strategi yang diketahui dan diadopsi hampir oleh semua partai dalam derajat yang berbeda. Nah, oleh karena itu mau tidak mau konsentrasinya adalah konsolidasi kelembagaan partai. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian PAN membangun figur kepemimpinan politik baru yang menampilkan secara spesifik kepada publik. Ini loh kader-kader PAN yang memang menjadi pembeda dan bersuara ketika mereka berada di luar pemerintahan. Dengan mereka berada di luar pemerintahan saja, itu market atau pasar yang diperebutkan itu sudah spesifik. Merebutkan pemilih-pemilih yang kritis pada pemerintah gitu ya. Tinggal kemudian harus dipicu dengan kebijakan dan opini konkret soal keberpihakan mereka pada isu-isu yang ada di masyarakat. Baik, Bang Rai mungkin punya tanggapan tambahan dari yang disampaikan Mbak Titi tadi? Ya tentu kalau, jelas kalau kita berharap ya tentu PAN berada di luar lingkaran kekuasaan gitu. Bukan saja karena demi kepentingan PAN, tapi ini juga demi kepentingan bangsa dan negara gitu ya. Nggak cukup sebetulnya hanya ada PKS gitu ya. Ada Demokrat yang sedikit agak ragu-ragu gitu ya. Dan ada PAN gitu. Itu saja sebetulnya agak kurang gitu. Nah tapi saya kira dengan, kita akan lihat Kongres ini, seperti yang saya sebutkan tadi. Isu utama di Kongres ini justru adalah posisi mereka yang harus oposisi kepada pemerintah. Tinggal apakah oposisinya keras atau lembutnya itu yang kita akan lihat nanti representasi siapa yang akan terpilih gitu. Kalau Bang Zul ya, kemudian Mas Derajat gitu, dan Pak Asman ya dugaan saya mungkin PAN akan sedikit lebih lembut ke oposisinya gitu. Tapi kalau Mulpahri yang akan terpilih, saya kira dia akan terbawa gayanya Pak Amin Rais yang sepertinya nggak punya istilah kompromi dengan Presiden Pak Jokowi. Tapi Anda harus tahu juga, kekuatan PAN nggak akan lebih besar dalam konteks oposisi dibandingkan dengan PKS gitu. Apalagi kalau tiba-tiba Pak SBY gitu ya, bertekad hati untuk menyatakan kami betul-betul berada di luar kekuasaan gitu. Saya kira pidato Pak SBY yang menyentil pemerintahan SBY soal jiwa seraya, itu indikasi yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa Pak SBY akan memilih jalur oposisi. Artinya apa? Kalau Pak SBY memilih jalur oposisi ini, kemungkinan besar leader oposisinya akan diambil oleh Pak SBY gitu ya. Nah kedua, setelah itu PKS dan ketiga adalah PAN gitu. Nah oleh karena itu, apa namanya ya, pernyataan Pak Derajat dengan mengatakan oposisi cerdas itu juga jadi relevan gitu. Karena kalau kemudian dalam kerangka oposisi ini misalnya, mereka juga di bawah bayang-bayang Demokrat, di bawah bayang-bayang PKS, gira-gira gitu. Apa juga yang mereka dapatkan kan, gira-gira gitu ya. Nah disitulah mungkin bagian dari pertimbangan yang betul-betul harus dicermati oleh Pak PAN. Ada tentu alasan yang bersifat ideal yang kita sebutkan tadi, demi keseimbangan pemerintah sistem bernegara kita gitu. Tapi juga harus ingat, ini partai yang hidupnya 5 tahunan, gira-gira gitu ya. Dan oleh karena itu, harus ada pertimbangan yang bersifat pragmatis gitu. Kalau kita di dalam, apa keuntungan politiknya? Kalau kita di luar, juga apa keuntungan politiknya gitu. Baik, apakah kemudian ini oposisi cerdas ini bisa mendongkrak populitas PAN pada, let's say, mengangkat parliamentary threshold yang dimiliki oleh, bisa mencapai parliamentary threshold yang... Saya kira tergantung isunya gitu. Nah masalahnya sampai sekarang, semua oposisi dan partai yang ikut kekuasaan, isunya sama gitu. Sehingga nggak dikenal sebetulnya mana yang oposisi, mana yang tidak gitu. Sebesarnya revisi undang-undang KPK, semua setuju. Soal undang-undang PKS dulu kemarin tuh ya, PSK ya, semua setuju. PKS, Omnibus Law, hampir juga semua setuju gitu. Jadi, PAN sampai sekarang misalnya nggak punya narasi yang lain soal jiwa seraya gitu ya, soal kasus-kasus yang lain. Nah jadi, pada prakteknya gitu loh gira-gira ya, hampir semua partai ini sebetulnya nggak kita kenal mana yang oposisi, mana yang tidak gitu. Bahkan pada tingkat tertentu, PDI Perjuangan jauh kelihatan agak berbeda dengan Presiden Jokowi dibandingkan dengan partai-partai oposisi. Khususnya mereka misalnya mengatakan, kami bisa loh, apa namanya, mewanti-wanti Presiden agar tidak mengeluarkan perpu revisi undang-undang KPK gitu. Sesuatu yang tak dilakukan oleh partai oposisi. Jadi, partai pendukung pemerintah sendiri, salik pun bisa mengancam, tanda kutip ya, Presiden sesuatu yang tidak dilakukan oleh partai oposisi gitu. Jadi, itu yang saya sebutkan tadi memang faktanya ya, oposisi di Indonesia itu juga kabur gitu. Meskipun secara teoretik, ya kan, bisa dikenal gitu ya. Ya karena PAN tidak ada perwakilannya di kabinet, kita menyebut dia oposisi gitu ya. PKS karena nggak ada di kabinet, mereka adalah di oposisi gitu. Tapi isunya, lah hampir semua sama kok. Artinya, maka dibutuhkan gebrakan seperti demokrat begitu. Saya kira itu yang paling penting. Mereka harus membuat pembeda bukan pada definisi, tapi pembeda pada isu gitu. Jadi, harus ada yang mendorong kembali jiwa seraya, harus ada yang mendorong kembali upaya untuk melakukan revisi terhadap undang-undang KPK dan seterusnya. Baik, Bang Reh, Mbak Titi, kita sama-sama nantikan bagaimana hasil dari Kongres PAN kelima di Kendara. Ada begitu siapa yang kemudian bisa menjadi ketua umum dan kemudian bisa memberikan gebrakan. Maksudnya ya, dinamika yang terjadi di PAN ini memperlihatkan maskulinnya politik kita. Narasi, apa, diskursusnya kan selalu soal calon ketum yang laki-laki ya. Padahal sebagai partai modern kan ada satu misalnya calon ketum perempuan menunjukkan transformasi PAN di dalam kaderisasi perempuan. Tapi ya inilah realita politik kita. Ini isu lain lagi, nanti kita angkat ke sempatan berikutnya ya. Tapi menarik juga untuk melihat narasinya semua laki-laki. Baik, Mbak Titi, Bang Reh, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Dan siaran Indonesia Prime News akan kembali dengan informasi pengadilan negeri Jakarta Selatan mulai menggelar sidang perapadilan gugatan masyarakat anti korupsi terhadap KPK dan Dewan Pengawas KPK. Usai jura berikut tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!